Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT Setiap manusia, setiap kita Selalu menginginkan kehidupan yang bahagia Selalu menginginkan Keberlimpahan rezeki Kemudahan segala urusan Dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan Selain itu, kita juga berharap bahwa kita Akan mendapatkan kesuksesan di dalam hidup ini Dan ternyata, saudara-saudara sekalian Allah SWT Sudah memberikan jalan Agar kita meraih itu semua Dengan satu syarat Bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa Di dalam surah Al-Baqarah Misalkan Ayat 3 sampai dengan ayat 5 Dijelaskan tentang Siapa itu orang bertakwa Kemudian mereka akan mendapatkan Reward-nya yaitu petunjuk dan juga kesuksesan di dalam hidupnya Belum lagi kita juga bisa baca Di surah Al-Baqarah Ayat 282 Dimana Allah menyatakan Bertakwalah kalian kepada Allah Maka Allah akan mengajarimu Artinya kalau kita mau pintar, mau cerdas Bertakwalah kepada Allah Kemudian Dalam surah Ali Imran Ayat 133 sampai 136 Juga diceritakan tentang orang bertakwa Dan disitu juga disebutkan bahwa orang yang bertakwa Akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Dan nanti akan mendapatkan surganya Allah Kemudian kalau kita lihat lagi di surah Al-Tolak Ayat 3 dan 4 Allah menjanjikan Kalau kita bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka Dan Allah pun akan memudahkan segala urusannya Belum lagi dalam surah Al-A'raf Ayat 96 Dimana dinyatakan Kalau penduduk suatu negeri Termasuk kita di dalamnya Ingin Meraih hidup yang berkah Maka kuncinya adalah ketakwaan Nah Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Karamallahu wajha Beliau menyatakan At-taqwa Hiyya Al-khawfu minal jalil Wal-amalu bitanjil Wal-qana'atu bil-qalil Wal-isti'adadu liyawmin rahil Paling tidak Menurut Ali bin Abi Talib Ada empat Sifat orang yang bertakwa itu Karakter orang bertakwa itu Yang pertama adalah Al-khawfu minal jalil Dia takut kepada Allah yang maha Mulia Yang maha besar Artinya di dalam kehidupannya Orang yang bertakwa itu Selalu hati-hati Jangan-jangan Apa yang saya lakukan ini Tidak sesuai dengan aturan Yang Allah berikan Dia takut Kalau dia tidak bisa Melaksanakan perintah Allah Dan dia takut Kalau apa yang dia lakukan itu Ternyata sesuatu yang Dilarang oleh Allah Intinya dia selalu berusaha Untuk melaksanakan Yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi Larangan-larangannya Dan takut kepada Allah Itu berbeda Dengan takut kepada Binatang buas Kalau takut binatang buas Kita lari menjauh Akan tetapi Saat kita takut kepada Allah Maka hendaknya Kita semakin mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Sifat orang yang bertakwa Menurut Ali bin Abi Talib itu Adalah Wal'amalu bitanjil Wal'amalu bitanjil Beramal Sesuai dengan Apa yang Ada dalam Al-Quranul Karim Dan tentu dengan Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Jadi Segala amal perbuatannya itu Selalu didasarkan pada aturan Yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Dimana dijanjikan oleh Rasulullah Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya Kemudian yang ketiga Orang yang bertakwa itu Wal'qona'atubil qalil Dia senantiasa merasa cukup Dengan sesuatu yang sedikit Artinya Bahwa dia Selalu mampu untuk menikmati Apapun yang diberikan Allah Walaupun itu sedikit Maka orang yang kon'ah itu Biasanya kemudian nanti mampu bersyukur kepada Allah Ya Kalau yang sedikit saja bisa dia nikmati Bisa dia syukuri Maka apalagi yang banyak Itulah orang yang bertakwa seharusnya Kemudian yang keempat Yang terakhir Orang yang bertakwa itu selalu bersiap diri Untuk kepergiannya Keberangkatannya Maksudnya adalah Dia selalu bersiap diri Bila suatu saat nanti Dipanggil oleh Allah SWT Artinya dia bersiap untuk menghadapi kematian Dengan amal-amal soleh yang dia miliki Maka orang dengan karakter ketakwaan inilah Insya Allah dia akan mendapatkan Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Hidupnya akan mudah Rizkinya akan berlimpah Masalahnya akan terselesaikan Dia juga akan diampuni Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Dia juga akan menjadi orang yang sukses Dan kemudian nanti akan mendapatkan syurganya Allah SWT Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati